Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video habis software pada video kali ini kita akan mencoba melanjutkan seri php basic banget dari beberapa video sebelumnya ini ya dari kita buat mockup kemudian template, kemudian database, koneksi kemudian terakhir di part 3 itu sudah data user sehingga kalau kita akses nah ini saya ganti port nah ini slash admin slash user nah ini sudah berjalan jadi sudah bisa di edit, hapus nah ini hapusnya contoh nah seperti itu nah selanjutnya bagaimana kalau kita pengen data user ini bisa login jadi rencananya untuk mengakses ke dalam aplikasi ini itu dibutuhkan kredensial login jadi ada autentikasinya dulu kalau usernya valid baru bisa masuk ke sini bisa manage data user dan seterusnya seperti itu jadi ini kita coba lanjutkan kita masuk ke fungsi login dan logout yang paling sederhana oke sebelumnya kita siapkan dulu halaman loginnya misalnya di admin nanti disini ada login.php nah file login ini atau tampilan login ini kita bisa pakai template yang spadmin 2 sebelumnya disini kan ada sample login .html nah ini kita copy paste di login.php sehingga tampilannya kan akan seperti ini login.php nah ini tidak sesuai karena tadi cuma copy paste jadi alamat ini ya aset-asetnya itu masih tidak sesuai nah ini kita bisa edit misalnya dari atas ini tampilan login kemudian disini kan kita keluar folder kemudian masuk src kemudian masuk spadmin 2 src spadmin 2 itu ini agar sampai ke file yang ditujuk kemudian di css juga sudah kemudian ini nah sehingga tampilannya akan seperti ini oke ya kemudian kita persimple lagi ini kita hilang-hilangkan jadi cukup username, password dan tombol login ya dari atas ini welcome packnya kita ganti login kemudian formnya nanti actionnya itu misalnya ke proses login.php nanti dibuat dengan method post kemudian di bawahnya ada input tipe text yang mana ini untuk username nah kita tambahkan name username kemudian placeholder nya kita ganti ya enter your service your serve name misalnya seperti ini kemudian di bawahnya ada password ini id nya misalnya password kemudian name nya password oke kemudian di bawahnya ini gak ada remember me tinggal login nah cuma login ini nanti kita buatnya tombol bukan ini ya bukan link kalau sekarang kan link jadi kita ganti menjadi pattern nanti pattern kemudian tipenya submit jadi biar ketika di klik ini akan submit form oke sehingga tampilannya menjadi seperti ini nah kalau ini mau dihilangin ini di ini ada background harusnya ya ini CSS nya mungkin gak sesuai nanti diganti gambar aja atau mau di hilangkan juga boleh silahkan ini kita biarkan dulu ya simpan intinya form nya sudah jadi jadi nanti ketika ini di isi bla 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 dan login maka dia akan ke proses login dot php gitu nah kita buat dulu masuk ke admin disini filenya kita tambahkan proses login dot php nah disinilah nanti script untuk proses login yang pertama kan mungkin kita perlu koneksi ya kemudian data dari form ini kita masukkan ke variable kemudian kalau perlu di validasi kemudian baru cek ddb apakah username ada kemudian jika ada cek password passwordnya sesuai atau tidak jika oke maka buat session nah session ini untuk menandakan bahwa saat ini aksesnya itu sudah valid atau sudah di validasi sesinya sudah berlangsung gitu nah kalau salah nanti tidak ada sesi tersebut nanti untuk lebih detailnya kita bisa cek di php session ini bagaimana kita mempertahankan suatu variable walaupun pindah-pindah halaman gitu oke kita mulai dari ini dulu ya pertama koneksi db kita perlu require code file database database imc database kemudian kita buat variable db yang mana ini intinya koneksi baru yang kemarin kemudian kita ambil data dari font misalnya kita variabelkan username itu sama dengan diambil dari was yang mana namanya username kemudian ada lagi password yang diambil dari inputan password nah misalnya divalidasi disini jika tidak ada username misalnya ya itu mau ngapain gitu nanti disini atau divalidasi lagi kalau gak ada password maka ngapain dan seterusnya nah ini kita skip aja intinya nanti divalidasi cuma kita fokus ke loginnya aja yang selanjutnya anggaplah sudah valid data yang di inputkan sesuai harapan artinya username ya kata-kata atau string gitu ya kemudian password diisi nah kemudian kita akan ambil dari database nah untuk ambil dari database kita perlu buat fungsi aja di database dbhp nya disini jadi disini kita buat fungsi ini bisa kita copy aja misalnya namanya get single data get user by username misalnya gini ya parameternya username nah disini nanti akan return data data user atau ini aja langsung diverifikasi aja user dan password ini apa cek login nanti nanti hasilnya itu benar atau salah kalau benar berarti loginnya valid kalau salah nanti bisa kita keluarkan pesan salahnya apa gitu ya misalnya ini result default nya false dan message nya default nya 0 oke kemudian kita coba kita bisa pakai try catch untuk mencoba mengambil data ke database pertama kita buat dulu sql nya akhirnya kan select all ini ya kurang lebih kayak gini select all from user where cuma sekarang kita pakai username karena kan login pakai username kemudian yang username sama dengan ini and kita lihat di tabelnya ya disini kan user itu ada username password dan is aktif yang menandakan aktif atau tidak ini kita tambahkan and is aktif sama dengan satu nah ini kita pakai statement prepare ya jadi biar lebih aman kemudian kita buat statement misalnya dp prepare knock on ya oh ini 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 sudah ditatap disk compare repair skl kemudian kita buat statement parameter nya ini cuma satu ya yang mau dipasangkan atau yang di cocokkan yaitu tipenya string dari username oke kemudian kita coba eksekusi kemudian result nya atau hasil ya hasil sama dengan dari statement target result di hasil dari statement tersebut masuk ke variable hasil kemudian jika ada maka misalnya masukkan ke user sama dengan hasil kita bisa pakai fetch nah ini seperti ini ya ini kita bisa hapus intinya nanti hasilnya jika berhasil maka user ini nilainya adalah array yang isinya data user gitu kalau mau di vardam ya nanti di vardam silahkan kemudian kalau error kalau ada error maka nanti kita bisa pakai exception misalnya e kemudian kita masukkan ke message misalnya message error tambahkan pesan errornya gitu jadi kalau ada error pesan errornya kita tamu ke message kemudian setelah oke ini kita lanjut disini jadi jika user ini defaultnya kosong kita cek jika user tidak ada atau kosong gitu ya maka message kita kita tambahkan misalnya invalid user misalnya seperti ini kemudian kita bisa return return nanti pesan ini bisa dikembalikan atau sebagai session silahkan nanti nah ini kita intinya kita return hasilnya itu benar atau salah kalau kalau salah artinya loginnya tidak berhasil oke ini kalau tidak temo kemudian anggap usernya ada kemudian cek password nah karena password disini di encrypt atau di hash berarti kita perlu memverifikasi tapi dengan verify kita cek jika user password dari user yang dari database ini itu sama dengan kemarin verify cara verifikasinya seperti ini ini kalau membuat password kemudian kalau verify me verify me password nya kemudian ini hash ini kita pakai note aja jadi jika tidak sama maka kita kembalikan result false kemudian invalid password misalnya seperti itu nah selain itu nanti akan nge-return result yang bernilai true seperti ini ini contoh aja sih kalau nanti logiknya tidak pakai note silahkan tinggal di utak-atik aja intinya ID check login ini akan memproses dua parameter username dan password dimana pertama kita coba ambil dari database yang username nya itu ada yang di input username itu ada di database dan aktif jika dapat kita tambang ke variable user dalam bentuk array user tapi kalau ada error pesan error nya kita tambang ke message kemudian di cek jika tidak ada user maka invalid user kita kembalikan nilai result nya kan ini ya false masih false kalau misalnya ada kemudian kita cek password menggunakan password verify kalau tidak sama berarti kita keluarkan atau kita tampung message nya invalid password kemudian result result nya masih false tapi kalau misalnya ada dan password nya sesuai maka result nya true kemudian kita return result nah sebenarnya return ini kita bisa buat dua aja ya itu mengembalikan array yang nilainya hasil benar atau salah kemudian pesan error nya jadi ini kita bisa bentuk array aja result jadi biar tahu hasilnya apa dan pesannya apa gitu jadi return nya ini kita ganti menjadi seperti ini oke simpan kemudian kita pakai di proses login jadi pengecekan ini ini dilakukan di db di kelas db oke tinggal lakukan ini result ini array db db apa namanya tadi cek login username dan password nah jika oke kita tahunya oke kan dari result yang pertama ya karena kan ini nilainya hasil dan pesan nanti jika result ke 0 itu true maka nah ini kita buat session 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 kita mulai dari sini ya ini yang menandakan bahwa kita memulai session atau melanjutkan session yang sebelumnya nah jika oke maka kita buat variable session ini kita set session lebih lanjut tentang session kayak gini ya kita bisa cek disini nah ini kita buat variable session apa kemudian nilinya apa misalnya uid yaitu user yang login sama dengan ada yang kurang ya atau username aja username bagusnya si id kita kembalikan juga id mungkin ya biar kambang oke berarti data user nya lah kita kembalikan nah misalnya seperti ini berarti nanti disini diambil dari result ke 0,1,2 ini ke 2 kemudian id nya nah ini menandakan bahwa session nya ini valid kita buat session yang menandakan sudah login gitu nah ini kalau berhasil tapi kalau gak berhasil nah ini bisa kita buat session misalnya error message sama dengan result ke ini ke 1 jadi pesan error nya apa itu kemudian intinya disini kita akan redirect ke halaman misalnya ke admin user karena ini baru ada user nah kalau tidak berhasil ini redirect nya ke login seperti itu nah karena ini sudah ada session nya error message nya ada atau user name nya ada intinya ada session nah berarti di login ini kita juga bisa ngecek session nah misalnya kalau ada error atau ada tadi terkait login kagal kita bisa tampilkan di di dalam card nya ya mungkin di di atas di di atas foam disini ini kita pilih HP jika ada session tadi error ya ini error message maka kita keluarkan pesan error nya misalnya kita pakai p plus text merah dia atau apa nanti silahkan kemudian disini keluarkan isi pesan error nya ini nah ini itu kemudian kita hilangin karena kan ini pesan sementara ya langsung unset aja session ini jadi biar enggak kebawa kemana mana pesan error nya oke misalnya seperti ini ya tapi kalau berhasil kan tadi akan diredirek ke login eh ke user.php oke kita coba masuk ke login misalnya aris new 123 ini tidak ada ya kita login nah ini kan akan dikembalikan ke login dan memberi pesan error atau sesi pesan error invalid user nah ini karena tadi dihapus langsung disininya dihapus jadi ketika direlead pesan error nya sudah hilang karena udah gak ada gitu nah kemudian kalau kalau berhasil ya kemarin password nya apa nih kita coba masuk dulu deh ini ke user dulu kita edit password nya saya setting min login coba ke login 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 nah ini password nya benar maka direk-direk kesini gitu itu fungsi login sederhananya seperti itu udah ya nah kemudian kalau belum login kita coba cegah biar ketika ini diakses kalau belum login kembali ke halaman login nah berarti di user dphp ini kita lakukan pengecekan apakah session username ini sudah ada isinya atau belum kalau sudah ada maka boleh kalau gak ada maka redirect ke login berarti di halaman user disini kita bisa cek disini ya misalnya jika set username session username kita pakai tidak saja jika tidak ada nilai dari session username maka redirect ke login dan ini exit exit ini kayaknya oke kita coba ya ini tadi sudah valid kita coba masuk dulu oh ini session 1 jadi setiap kita mau menetik atau mendeteksi session ini harus dipanggil dulu oke login kita kita coba login 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 benar nah ini bisa masuk nah tapi kalau saya belum login contoh saya pakai browser lain atau pakai private window kita akses ini nah ini kan sessionnya berbeda artinya dideteksi belum login kalau ini diakses kita akan diredetek login jadi gak akan bisa masuk ke user .php ini gak bisa kita akan selalu diredetek login nah kalau mau menampilkan pesan error ya ini dibuat aja pesan error kayak disini nih anda belum login gitu atau silahkan login terlebih dahulu oke ya intinya ini sudah tidak bisa masuk ke user .php jadi harus login dulu oke nah ketika login baru ini bisa masuk kemudian misalnya kita tambahkan fungsi logout disini jadi di user misalnya atau di file baru ya logout php ini akan menghapus semua session yang ada jadi kita bisa pakai session destroy untuk menghapus semuanya kemudian di redirect login login jadi intinya hanya menghapus session kemudian di redirect ke login ini ini biar bisa logout jadi kalau ini sudah login kita klik ini kemudian logout ini belum dibuat linknya kita masuk ke template kemudian yang atas kemudian ketika klik logout logout download nah ya dia akan ke logout model kemudian di pattern berarti disini ada logout model nah disini ketika logout ini ya ini akan mengarah ke logout .pnp kita coba di user yang klik ini muncul popup kemudian logout nah ini baru keluar kemudian akan di redirect login lagi jadi kalau mengakses user .php ini tidak bisa jadi harus login dahulu nah coba kita login oke ini berhasil kemudian kalau keluar nah ini logout nah seperti itu itu fungsi sederhana untuk login dan logout jadi pertama kita buat dulu ini ya form loginnya nah karena nanti menggunakan session halangkah baiknya session itu sudah dimulai di script-script yang berhubungan dengan session contohnya pada form login nah disini khususnya sih untuk menampilkan error message makanya ada pengajakan jika ada session error message maka keluarkan nilai pesan message-nya kemudian karena ini hanya untuk berlap sekali kita langsung hapus session error message tersebut ketika sudah ditampilkan nah intinya disini ada form ketika form di submit dia akan mengarah ke proses login.php menggunakan method post yang dikirim username dan password ini nanti bisa ditambahkan validasi ya misalnya kayak required gitu harus diisi kalau di sisi client kemudian kalau disubmit akan ke proses login disini ada proses login intinya disini akan memulai session kemudian ngecek di menangkap parameter dari form validasi validasi ya kemudian cek login nah cek login ini ini scriptnya kita buat di database jadi biar nanti tinggal panggil yang mana ini akan mengambil dari database berdasarkan username kalau ada kalau tidak ada kita kembalikan hasilnya pesannya dan datanya nah kalau ada cek passwordnya menggunakan password verify kalau sama atau sesuai maka ya sorry ini kalau tidak sama maka akan kembali fungsi ini akan mengembalikan nilai yang salah kemudian pesannya apa kemudian data kemudian kalau misalnya semuanya oke maka ini resultnya kita ubah menjadi oke atau true kemudian kembalikan fungsinya result message dan user yang mana kalau ini disini nilai result itu berarti kan tidak ada area tadi ya area yang ini hasil kemudian pesannya apa dan data usernya apa hingga disini result itu bisa dicek kalau hasilnya sesuai atau benar maka kita buat session id misalnya nah kalau perlu menampilkan disini saya lebih menurut kalau perlu menampilkan nama misalnya yang berarti kita perlu menyimpan nama misalnya name gitu kita ambil dari data user name nya ini ya kita cek tabil ini ada oh ini ada full name bukan name nya berarti full name nah dimana session name ini atau full name biar sama kita buat full name aja ini bisa dikeluarkan ke dalam ini template tapi dipastikan disini session nya harus sudah dimulai ini kalau langsung menggunakan session jadi disini dia ini misis happy happy nah jadi kalau ada full name kita keluarkan full name saya coba nah ini sudah keluar aris prianto gitu nah ini ada ini ya karena sudah dipanggil jadi diignore ini sudah aktif yang ini diignore intinya ini jangan double harusnya jadi kita oke seperti itu ya jadi setelah login kita tahu namanya siapa kita coba buktikan dengan user lain misalnya joko ini kita setting passwordnya nanti loginnya pakai joko dan passwordnya admin misalnya oke keluar juga login atas nama joko nah ini maka namanya joko nah untuk yang lainnya kayak foto profilnya kemudian dia aksesnya sebagai admin atau sebagai user itu nanti silahkan bisa ditambahkan ke dalam session disini kita buat session intinya session itu variable yang dia itu dikenali di beberapa file php atau beberapa halaman yang mana itu bisa kita gunakan sebagai identifikasi ini sudah login atau belum gitu mungkin seperti itu penjelasannya yang paling sederhana nanti kalau pengembangannya kita akan coba di video selanjutnya terkait dengan ini biar lebih valid misalnya kayak ini kalau menu nya banyak menu yang aktif apa kemudian disini titelnya apa dan lain-lain itu kalau nanti mau dilanjutkan seperti itu nah kemudian setelah itu baru ada kita coba upload ke hosting itu oke ya mungkin seperti itu kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati